Hai segitu ini karena ada ada tulisannya tuh dia ada tulisannya nah itu potesnya segitu res ini karena keadaan miring ya ini ada yang kebesarata ya segitulah yang penting ada ada oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel wakil terang tersebut ya ini di sini penggantian oli pada mesin trakur Myanmar ini udah di-tab ya dari top Oh udah ya kurang lebihnya sehari semalam dan dari kemarin soalnya kemarin gak kerja langsung dibuka habis pulang kerja dan sekarang di pengisian penggantian olinya untuk penggantian oli itu juga jangan lupa untuk penggantian oli di filter ya di filter udara ini jangan lupa juga diganti di ada olinya juga itu ada ukurannya juga olinya dan yang paling penting jangan lupa dibersihkan di filter udaranya ini karena pasti banyak debu atau banyak kotoran biar nafas tetap stabil ya ukurannya olinya di isi filternya ini nanti itu ya biar mesin juga lebih awet perawatan harus selalu tetap dijaga dan juga pembersihan sekalian pembersihan filter solar sekalian dibersihkan saat penggantian oli untuk filter minyak itu wajib diganti ya setelah ya kurang lebihnya kalau sudah dia banyak endapan dan gak bisa dibersihkan lagi itu harus wajib tadi itu luarnya masih baru kemarin juga baru ke penggantian filter minyaknya sudah banyak endapan dan juga udah dia saringannya itu udah udah rusak ya udah mulai rusak jadi udah penggantian baru filter filter solar nah untuk itu nah untuk ini ini saringan oli ya susah dengan olinya ini tempatnya ya di tempat pembuangan oli ini pembuangan olinya dia ada saringannya juga jangan lupa dibersihkan dan supaya kotoran atau endapan-dapan gram-gramnya pada mesin itu bersih ya untuk filter sa udara untuk filter udara ya wajib dibersihkan juga dengan solar gak apa-apa gak masalah soalnya dia itu dalamnya kawat ya jaring kawat wajib dibersihkan supaya kotoran-kotoran juga kayak tebu biar bersih untuk penggantian oli ya setiap hari selalu dicek dulu gimana kandang oli kalau memang udah wajibnya diganti diganti ya nggak bisa menentukan sekian bulannya atau berapa bulannya kita nggak bisa menentukan yang penting asal setiap pagi itu selalu dicek dulu kadang olinya gimana kadang olinya udah kental ataupun udah menghitam itu wajib diganti kalau udah emang kalau buat kerja ya itu harus setiap pagi di cek dulu kadang olinya gimana coba juga ketok-ketok supaya bersih kalau tiap hari buat kerja terus ya itu kemungkinan ya kurang lebihnya ya paling lama 3 bulan lah wajib diganti kalau tiap hari buat kerja ya apalagi buat berat-berat terus kerjanya itu ya mungkin kurang lebihnya kalau sempamanya tiap hari buat kerja itu kurang lebihnya ya itu ya paling lama maksimal lah maksimal 3 bulan kalau buat tiap hari untuk kerja maksimal 3 bulan oke ini ya untuk ukuran di filter olinya tuh segitu ini kan ada tulisannya tuh dia ada tulisannya nah itu potesnya segitu beres ini karena keadaan miring ya ini dia yang ke besar rata ya segitulah yang penting ada olinya harus ada olinya untuk di filter di yanmar di mesin yanmar mesin kubuta itu sama harus di filter udaranya ini harus ada di kasih oli tuh ini juga udah di kasih oli untuk ukuran oli ini 2 liter ya untuk ukuran oli 2 liter di tf85 ini 2 liter kapasitas olinya itu oke udah diisi sekarang tinggal isi minyak hidupkan perangkat kerja oke mungkin itu aja ya terimakasih yang udah selalu support di channel kami semoga selalu diberikan kesehatan buat para subscriber saya selalu banyak rezeki amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh